Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semua Siswa-siswi kelas 9 SMP Aluta Ketakadiri ya Bagaimana kabar hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Selalu dalam lindungan Allah Dan sudah bersiap untuk mengikuti Pembelajaran online dari rumah untuk hari ini Baik anak-anakku semuanya Untuk pertemuan hari ini Saya ingatkan lagi tugas Masih banyak yang belum mengumpulkan Terutama praktek pembuatan Olahan bahan pangan hasil peternakan dan perikanan Anak-anak tidak perlu bingung ya Pilih salah satu saja Hasil peternakan atau perikanan Kemudian sebelum praktek Yang perlu diingat adalah Menulis resepnya dulu ya Membuat perencanaan ya Kemudian setelah menulis resep Menyiapkan bahannya Kemudian Bagaimana proses pengolahannya Ditulis di resep tadi Setelah itu Baru melaksanakan praktek Yang minta tolong Keluarga yang di rumah Untuk mengambilkan video Proses memasak tadi ya Setelah mengambil video Kemudian melakukan penilaian Pada lampiran satu Minggu kemarin sudah Saya jelaskan ya Kalau anak-anak belum jelas Nanti Bisa Melihat kembali Di channel youtube SMP Alhuda Kota Kediri ya Prakarya kelas 9 ya Kemudian Untuk selanjutnya Kita merefresh materi Dari pertemuan kelima Dan keenam ya Yang sudah saya sampaikan Tentang Pengolahan bahan pangan Hasil peternakan dan perikanan Masih Kita ingat bersama Nanti Setelah kita merefresh Materi ini Di penghujung pertemuan ini Saya akan mengadakan kuis Saya mohon Anak-anak tetap mengikuti Pembelajaran ini Sampai akhir nanti ya Jangan hanya absen Kemudian Tidak mengikuti kuisnya Khusus untuk hari ini Mohon kerjasamanya ya Untuk mengikuti Kita mencoba Pembelajaran Menggunakan kuis Kalau ini Kalau ini nanti Berhasil Di setiap evaluasi Atau Ulangan harian Secara online Kita menggunakan Cara ini Baik Anak-anakku semuanya Materi yang Hari ini Saya sampaikan Hanya mengulang Jadi mohon Kalau anak-anak yang sudah Mencatat Tentu tidak Tidak asing ya Dengan Dengan pembelajaran Mengulang ini Masih di Kompetensi dasar 3.1 Memahami pengetahuan Tentang prinsip Perancangan Pembuatan Penyajian Dan pengemasan Hasil peternakan Dan perikanan Menjadi makanan Siap saji Yang ada di sekitar kita Ini Kemudian Indikator Pencapaian Kompetensinya Langsung saja Tujuan pembelajarannya Diharapkan Anak-anak Memahami Apa itu Pengertian Apa saja Jenis dan manfaat Hasil peternakan Dan perikanan Kemudian dapat Mengidentifikasi Berbagai jenis produk Kemudian Mohon juga Disiapkan Untuk Androidnya Kita nanti Akan Mencoba Kuis Dengan Menggunakan Aplikasi Kuisis Oke Selanjutnya Ini Apa saja Contoh hasil Perikanan Saya rasa Anak-anak semua Sudah tahu Yang berhubungan Dengan perikanan Otomatis Adalah Macam-macam Ikan Kemudian Hasil Laut Udang Udang Cumi Kemudian Rumput Laut Kemudian Contoh hasil Peternakan Tentu saja Unggas Kemudian Sapi Kerbau Hasil Hasil Yang lain Adalah Telor Yang berikutnya Adalah Ini adalah Urayan Tentang Nah ini Pengertian Ikan dan Daging Ikan Adalah Anggota Vetebrata Yang Berdarah Dingin Hidup Di air Dan Bernafas Menggunakan Insang Ini kita tahu Kemudian Pengertian Dari Daging Apa itu Daging Bahan Olahan Yaitu Bagian Lunak Di tubuh Hewan Yang terbungkus Kulit Dan Melekat Pada Tulang Yaitu Daging Ada Dua Macam Daging Yaitu Daging Berwarna Merah Dan Daging Berwarna Putih Kalau yang Berwarna Merah Biasanya Dari Hewan Berkaki Empat Misalnya Sapi Kambing Atau Kerbo Kemudian Kalau yang Berwarna Putih Dari Unggas Bisa Bebek Kemudian Ayam Burung Puyuh Dan Selanjutnya Ini Kandungan Dari Jenis Ikan Bisa Dicermati Kembali Anduan Kisinya Dalam 100 Gram Ini Semua Kemudian Jenis Ikan Ada Perairan Tawar Perairan Payau Dan Perairan Laut Disini Kemarin Anak-anak Sudah Mendapatkan Tugas Untuk Mencari Jenis Ikan Selain Yang Ada Disini Mungkin Ada Yang Belum Mengumpulkan Tugas Silahkan Sebelum Pelaksanaan PTS Dimulai Tetap Ditunggu Dan Itu Harus Dikumpulkan Yang Ada Di Perairan Tawar Apa Saja Yang Dimaksud Perairan Tawar Yang Bagaimana Di Air Biasa Kemudian Jenisnya Antara Lain Ada Ikan Lele Ikan Mas Ikan Bawal Dan Masih Banyak Lagi Kemudian Yang Di Perairan Payau Artinya Bisa Hidup Di Dua Perairan Antara Tawar Dengan Laut Yaitu Ikan Bandeng Dan Ikan Kakak Yang Terakhir Di Perairan Laut Tidak Bisa Hidup Ditawar Hanya Di Laut Saja Ikan Tuna Tengiri Dan Gembung Masih Diingat Ini Karena Ini Kemarin Sudah Tugasnya Sudah Disampaikan Mohon Kerjasamanya Kemudian Di Sini Apa Manfaat Ikan Yang Kita Konsumsi Bahwa Ikan Itu Memberi Manfaat Mengandung Protein Bagi Pertumbuhan Dan Perkembangan Kemudian Mengandung Omega 3 Untuk Perkembangan Otak Pada Janin Dan Sarap Mata Kemudian Vitamin A Untuk Menjegah Kebutaan Kemudian Manfaat Daging Nah Mengandung Vitamin B Untuk Menjaga Kesehatan Sarap Dan Pertumbuhan Tubuh Mengandung Vitamin D Yang terakhir Mengandung Omega 3 Yang selanjutnya Ini Alat Dan Bumbu Pengolahan Yang dimaksud Alat Disini Adalah Yang dipakai Untuk Proses Pengolahan Bisa Alat Persiapan Bahan Kemudian Alat Untuk Proses Pengolahan Dan Yang terakhir Alat Penyajian Disini Langsung Disebutkan Apa saja Yang dibutuhkan Kemudian Bumbu Ini Bahan Pokok Untuk Pengolahan Makanan Yang Pokok Adalah Bawang Merah Bawang Putih Kemudian Kalau Mengendaki Pedas Menggunakan Cabai Dan Rempah Sesuai Kebutuhan Kemudian Bagaimana Teknik Pengolahan Makanan Ikan Dan Daging Pada Prinsipnya Untuk Teknik Pengolahan Teknik Dasar Ada Dua Teknik Pengolahan Panas Basah Atau Disebut Moist Head Cooking Dan Teknik Pengolahan Panas Basah Yaitu Teknik Pengolahan Yang Mematangkannya Menggunakan Bantuan Cairan Jadi Proses Memasaknya Menggunakan Air Apa Saja Di dalam Teknik Panas Basah Ini Ya Merebus Atau disebut Boiling Kemudian Mengukus Atau disebut Steaming Kemudian Mengetim Ya Yang selanjutnya Adalah Menggoreng Kalau kita Perhatikan Mengetim Dan mengukus Ini hampir Sama Ya Cuma Bedanya Kalau Mengukus Tidak Menggunakan Dua Panci Bisa Ya Jadi Hanya Satu Alat Mengukus Kemudian Apa Yang Mau Dikukus Dimasukkan Begitu Saja Ya Kalau Mengetim Itu Selalu Menggunakan Dua Panci Itu Bedanya Disitu Ya Kemudian Yang Teknik Pengolahan Panas Kering Atau Dry Head Cooking Ya Ini Ada Empat Macam Disini Ada Memanggang Atau Disebut Baking Ya Biasanya Di Apa Di Diterapkan Pada Pembuatan Roti Ya Atau Cake Ya Kemudian Membakar Atau Grilling Ya Sudah Tau Anak Ini Otomatis Yang Dihasilkan Apa Dari Membakar Ini Ya Contohnya Adalah Sate Ya Kemudian Yang Lainnya Bisa Dicari Ya Kemudian Deep Prying Deep Prying Ini Adalah Menggoreng Dengan Menggunakan Minyak Banyak Ya Sampai Apa Yang Kita Goreng Itu Tercerop Semua Kedalam Minyak Ya Yang Berikutnya Adalah Selo Prying Selo Prying Ini Menggoreng Menggunakan Sedikit Minyak Ya Contohnya Adalah Menumis Ya Nah Ini Bagi Siswa Yang Sudah Mengumpulkan Tugas Praktik Ya Tentu Sudah Paham Dengan Tahapan Pengolahan Tahapan Pengolahan Yang Pertama Adalah Perencanaan Yaitu Meliputi Ide Gagasan Dan Identifikasi Kebutuhan Ya Jadi Gagasannya Mau Mengolah Bahan Apa Ya Kemudian Setelah Ketemu Yang Mau Diolah Mau Dibuat Apa Ya Setelah Perencanaan Terpenuhi Langsung Ke Persiapan Yaitu Yang Pertama Adalah Membeli Bahannya Apa Saja Yang Dibutuhkan Dari Identifikasi Kebutuhan Tadi Kemudian Setelah Membeli Bahan Menyiapkan Alatnya Ya Kemudian Bumbunya Apa Ya Sama Ini Masuk Di Dalam Bahan Tadi Yang Ketiga Baru Ke Pelaksanaan Dengan Memperhatikan K3 Keselamatan Kerja Kemarin Sudah Kita Bahas Bersama Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kemudian Setelah Proses Pelaksanaan Selesai Kita Ke Penyajian Atau Pengemasan Yang Terakhir Baru Evaluasi Berikut Kita Ke Penyajian Atau Pengemasan Pada Saat Melakukan Penyajian Ada Beberapa Faktor Yang Harus Diberhatikan Yang Pertama Adalah Higienis Atau Kebersihan Baik Itu Alat Yang Kita Pakai Ataupun Bahan Makanan Yang Kita Gunakan Kemudian Yang Kedua Yang Harus Diperhatikan Adalah Cita Rasa Dari Hasil Yang Kita Olah Kemudian Warna Dan Tekstur Ini Menyangkut Proses Pengolahan Bagaimana Kita Memasaknya Apakah Apinya Kebesaran Kurang Besar Ini Nanti Akan Berimbas Ke Warna Dan Tekstur Yang Berikutnya Adalah Yang Harus Diberhatikan Juga Alat Kemasannya Apakah Menggunakan Tradisional Atau Modern Atau Yang Dimodif Sebetulnya Apa Inti Dari Penyajian Tadi Penyajian Intinya Adalah Menata Makanan Untuk Dihidangkan Jadi Ketika Anak Sudah Praktek Memasak Jangan Lupa Pada Saat Melakukan Penyajian Tampilkan Penyajian Yang Menarik Misalkan Anak Membuat Balahan Telur Balado Tempatkan Hasil Olahannya Dengan Media Yang Menarik Kalau Tidak Punya Lebih Ditonjolkan Ke Garnis Yang Dimaksud Dengan Garnis Adalah Hiasannya Misalnya Ditambahin Dengan Selada Atau Kemudian Ditambahin Dengan Hiasan Berupa Daun Pisang Juga Bisa Untuk Menutupi Alat Kemasan Kita Yang Mungkin Tidak Menarik Kita Buat Daun Pisang Di Bentuk Suki Tiga Kita Susun Di Atas Piring Atau Mangkok Yang Mau Kita Sajikan Baru Kita Taruh Hasil Olahan Kita Dengan Dihasi Garnis Yang Lain Misalnya Bentuk Bunga Dari Tomat Atau Dari Cabai Cabai Merah Juga Bisa Kemudian Yang Pengemasan Ini Diperlukan Apabila Kita Mau Melakukan Penataan Makanan Untuk Diperjual Belikan Saya Kira Untuk Tugas Praktek Tidak Tidak Perlu Mengemas Untuk Yang Diperjual Belikan Kita Cukup Menyiasikan Di Media Yang Sesuai Dengan Olahannya Kemudian Tujuan Dari Pengemasan Makanan Apa Intinya Adalah Melindungi Produknya Melindungi Hasil Olahan Tadi Agar Tidak Rusak Kemudian Lebih Menjadikan Indah Atau Memperindah Dan Juga Bisa Menentukan Informasi Dari Produk Yang Kita Sajikan Yang Berikutnya Ini Ini Pengetahuan Bagaimana Cara Memilih Ikan Yang Berkualitas Yang Kita Perhatikan Ikan Segar Tidak Memiliki Bau Amis Atau Bau Kas Kemudian Yang Kedua Dagingnya Elastis Dan Kenyal Bisa Bisa Ditekan Saat Kita Memilihnya Kemudian Yang Berikutnya Insang Ikan Yang Masih Segar Berwarna Merah Darah Bisa Kualitas Yang Terakhir Warnanya Masih Segar Yang Berikutnya Adalah Cara Memilih Daging Daging Segar Berwarna Merah Tidak Pucat Kemudian Teksturnya Kenyal Dan Tidak Lembek Tidak Berbau Busuk Atau Amis Yang Berikutnya Jangan Memilih Daging Yang Berair Dikawatirkan Itu Adalah Daging Gelonggong Yang Terakhir Ini Dibiasakan Kalau kita Membeli Daging Jangan Memilih Yang Beku Karena Kualitas Daging Akan Berbeda Berbeda Dari Daging Yang Masih Segar Itu Tadi Sekilas Tentang Review Materi Pertemuan Minggu Kelima Dan Keenam Tentang Pengolahan Bahan Pangan Dan Bahan Pangan Buka Quiz Quiz Silahkan Untuk Anak Anak Menulis Alamat Buka Brose Brose Atau Google Chrome Brose Atau Google Chrome Silahkan Kemudian Ketik Quiz Join Quiz Dotcom Seperti Alamat Yang Ada Di Atas Facebook Ini Facebook SMP Aluda Silahkan Kalau Anak-anak Memperhatikan Yang Sudah Bergabung Kita Coba Untuk Quiz Hari Ini Yang Sudah Stay Atau Bergabung Di Facebook Silahkan Mengetik Di Google Chrome Google Chrome Atau Brose Google Chrome Atau Brose HTTPS Titik 2 Garis Miring Double Join Dot Quizzes Dotcom Kita Akan Coba Untuk Ya Nah Kemudian Kita Lanjutkan Ke Langkah Berikutnya Di Sini Anak-anak Bisa Mengetik Angka 360 807 360 807 Ya Sudah Nanti Yang nilainya Tertinggi Ada Hadiah Menarik Ya Anak-anak 360 807 Ya Jangan Salah Untuk Alamatnya Ya Anak-anak HTTPS Titik 2 Slash 2 Kali Ya Join Dot Quizzes Dot Kom Ya Kita Coba Ya Ayo Anak-anak Kita Coba Ya Kita Coba Untuk Pembelajaran Quizz Hari ini Ya Silahkan Gabung Di HTTPS Titik 2 Slash 2 Kali Ya Kemudian Join Dot Quizzes Dot Kom Ayo Walaupun Yang Sudah Melihat Langsung Hanya 11 Diharapan Untuk Mengikuti Semua Atau Join Ayo Sudah Ada Yang Bergabung 2 Silahkan Yang Lain Ya Ditunggu HTTPS Titik 2 Ya Kemudian Slash 2 Kali Slash Miring 2 Kali Join Dot Quizzes Dot Kom Ya Kita Coba Untuk Pembelajaran Quizzes Hari ini Ayo Sudah Ada 13 Yang Mengikuti Online Hari ini 14 Diharapkan Untuk Segera Masuk Ke Nah Ada 3 Yuk Terus Semangat Ikut ya Jangan Lupa Alamatnya HTTPS Titik 2 Slash Miring 2 Kali Join Dot Quizzes Dot Kom Ya Kita Coba Untuk Bermain Sambil Belajar Ya Agar Tidak Bosan Ya Anak-anak Silahkan Ada lagi Ayo Sudah 12 Loh Yang Melihat Yang Lain Segera Ayo Buka Google Chrome Atau Browser Silahkan Ayo Nanti Akan Segera Kita Mulai Buka Google Chrome Atau Browser Ya Kemudian Ketik HTTPS TT2 Garis Miring 2x Join Dot Quizzes Dot Kom Silahkan Ayo Anak-anak Segera Ya Nanti Diharapkan Untuk Pembelajaran Yang Selanjutnya Kita Bisa Melakukan Baik Tugas Di rumah Ya Menggunakan Cara Ini Ya Silahkan Ya Kemudian Nanti Diharapkan Anak-anak Tetap Semangat Mengikuti Pembelajaran Ini Ya 13 Yang Melihat Ayo Baru Tiga Yang Gabung Silahkan Anak-anak Masih Ditunggu Ya Tetap Ah Ya Empat Ayo Semangat Yang Lainnya Segera Ayo Tidak Usah Takut Kita Belajar Bersama Ya Nanti Akan Kalau Yang Bisa Menjawab Betul Semua Nanti Ada Hadiahnya Ya Ada Bonus Ya Silahkan Ya Buka Google Chrome Ya Buka Browser Atau Google Chrome Ya Kemudian Ketika TTPS Titik 2 Garis Miring Dua Kali Join Dot Quisis Dot Com Ya Sengaja Untuk Hari ini Tidak Saya Umumkan Saya 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 Ingin Tahu Siapa Saja Siswa Siswi Kelas 9 Yang Aktif Mengikuti Pembelajaran Online Ya Jadi Diharapkan Untuk Kedepannya Anak-anak Terus Semangat Mengikuti Pembelajaran Online Tidak Hanya Menulis Absen Untuk Kehadiran Ya Kemudian Tidak Menutup Kemungkinan Juga Nanti Untuk Pembelajaran Selanjutnya Setiap Anak-anak Mengisi Daftar Hadir Juga Diharapkan Memberikan Pertanyaan Nah Ya Silahkan Ya Setelah Anak-anak Gabung Di Joinfusis.com Nah Ayo Ada 5 Ya Ketik Angka Atau Kede Yang Terlihat Ini Ya 360 807 Ya Kita Melakukan Kuis Hari ini Ya Dari 12 Yang Menonton Ya Sudah 5 Yang Masuk Alhamdulillah Ya Walaupun 5 Tetap Kita Harus Semangat Ya Mohon Untuk Pembelajaran Berikutnya Anak-anak Tetap Memperhatikan Ya Jam Mulai Pembelajaran Online Itu Jam 7 Ya Kalaupun Dari Sekolah Itu Ada Keterlambatan Sedikit Ya Karena Masih Mempersiapkan Ya Silahkan Anak-anak Ya Mulai Kelas 9A 9B 9C Sampai 9H Ayo Silahkan Masih Ditunggu Dibuka Google Chrome Ya Kemudian Ketik HTTPS Titik 2 Garis Miring Dua Kali Join Dot Quisis Dot Kom Ya Silahkan Anak-anak Ketik Angkanya Kodenya Yaitu 360 807 Ayo Ayo Silahkan 360 807 Nah Ayo Tambah Lagi Menjadi 6 siswa Ya Masih Ditunggu Silahkan Join Di Google Chrome Ataupun Browser Ya Dengan Mengetik HTTPS Titik 2 Garis Miring Dua Kali Join Dot Quisis Dot Kom Ya Kita Coba Untuk Melakukan Pembelajaran Ini Ya Yang Berikutnya Setelah Join Masukkan Kode Angka Ini 360 807 6 Temanmu Sudah Menunggu Ayo Ya Kita Segera Mulai Nanti Ya Quiznya Ayo Sebelas Yang Menonton Segera Bergabung Semuanya Ya Ada Tujuh Ayo Semangat Terus Ya Setelah Bergabung Di Google Chrome Atau Browser Ya HTTPS Titik 2 Garis Miring Dua Kali Join Dot Quisis Dot Kom Ya Silahkan Ketik Kode Angkanya 360 807 Silahkan Ya 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 Masih Ditunggu Terus Semangat Ayo Segera Join Anak Ya Ini 12 Menonton Langsung Saja Buka Google Chrome Ya HTTPS Titik 2 Garis Miring Dua Kali Join Dot Quisis Dot Kom Ya Kemudian Ketik Angka 360 807 Ketik Nama Dan Kelas Ya Jangan Lupa Nama Dan Kelas Ya Ya Yang Selanjutnya Yang Belum Bergabung Masih Ditunggu Ya Ini Dari Yang Melihat 12 Kurang 5 Yang Belum Bergabung Silahkan Ya Dibuka Google Chrome Ya Google Chrome Atau Quisis Atau Apa Browser Ya Kemudian Ketik HTTPS Titik 2 Garis Miring Dua Kali Join Dot Quisis Dot Kom Ya Agar Teman Yang Sudah Bergabung Tidak Menunggu Lama Ya Nah Ada 8 Ayo Ayo Segera Ya Atau Perlu Kita Batasi Sampai Sepuluh Siswa Ya Ya Silahkan Ya Kalau Kita Batasi Sampai Sepuluh Berarti Ada Dua Kurang Dua Ya Agar Tidak Terlalu Menunggu Lama Bagi Yang Sudah Bergabung Ya Nanti Bisa Kita Lain Waktu Kita Menggunakan Sistem Pembelajaran Ini Ya Ini Untuk Permulaan Ya Silahkan Ayo Buka Google Chrome Atau Browser Ya Kemudian Ketik HTTPS Titik 2 Garis Miring Dua Kali Join Dot Quisis Dot Silahkan Ayo Kita Batasi Sampai Sepuluh Saja Silahkan Ketik Angka 360 807 Kemudian Enter Nama Nama Sama Kelas Jangan Lupa Nama Panggilan Saja Ya Ayo Kurang Dua Silahkan Yang Bergabung Ini Ya Silahkan Anak Anak Semangat Untuk Mengikuti Pembelajaran Ini Ya HTTPS Buka Di Browser Ya Atau Google Chrome HTTPS Titik 2 Garis Miring Dua Kali Join Dot Quisis Dot Kom Ya Di Sini Terlihat Ya Anak Anak Yang Sudah Selalu Mengikuti Online Itu Berapa Siswa Ya Kemudian Yang Hanya Menulis Hadir Ini Semakin Terlihat Ya Diharapkan Untuk Yang Selanjutnya Tidak Seperti Ini Ya Silahkan Sudah 8 Siswa Menunggu Ya Satu Ini Satu Lagi Silahkan Ya Bergabung Di Join Dot Quisis Dot Kom Ya Kemudian Ketik Kode Angka 360 807 Ya Kemudian Ketik Nama Dan Kelas Ya Silahkan Ayo Ya Baik Ya Kita Coba Dari 8 Ini Saja Ya Untuk Memulai Quiz Ini Ayo Silahkan Nah Ada 9 Kurang Satu Lagi Ayo Nanti Kita Batasi Sampai 10 Ya Ayo Segera Mohon Untuk Membuka Google Chrome Ataupun Browser Ya Di Alamat HTTPS Titik 2 Garis Miring 2 Kali Join Dot Quisis Dot Kom Sudah Menunggu 9 Siswa Ya Setelah Mengetik Alamatnya Ketik Kode Angkanya Ya 360 807 Silahkan Kurang 1 Ayo Nanti Kalau sudah 10 Kita Mulai Ya Setelah Mengetik Kode Angka Tulis Nama Dan Kelas Ya Nanti Akan Ada Hadiah Khusus Bagi Siswa Yang Mendapat Beringkat 1 2 3 Ya Kita Coba Kurang 1 Kita Batasi Sampai 10 Dulu Ya Kemudian Besok Untuk Pembelajaran Selanjutnya Kita Coba Ya Untuk Menggunakan Metode Ini Ayo Silahkan Anak-anak Satu Lagi Yang Bergabung Ditunggu Ya Silahkan Dengan Membuka Google Chrome Ya Atau Browser Kemudian Ketik HTTPS Titik 2 Garis Miring 2 kali Join Dot Quisis Dot Kom Ya Setelah Membuka Alamatnya Ketik Kode Angkanya 360 807 Ya Kemudian Setelah Kode Angka Ditulis Muncul Nama Silahkan Diketik Nama Dan Kelas Ayo Kurang Satu Anak-anak Kalau Sudah Sepuluh Nanti Kita Mulai Ya Nanti Anak-anak Akan Menjawab 15 Soal Ya Soalnya Multiple Choice Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Bingung Tidak Usah Takut Ya Kita Belajar Ya Silahkan Ayo Anak-anak Satu lagi Sudah lama Menunggu Ini Yang Sembilan Temanmu Ya 13 Yang Menonton Loh Ayo Satu lagi Silahkan Buka Di Google Chrome Atau Browser Ya HTTPS Titik 2 Garis Miring 2 Kali Join .quisis .com Ya Kode Angkanya Diketik 360 807 Ayo Kurang Satu Anak-anak Ya Nanti Kalau Sudah 10 Kita Mulai Ya Sudah Ada 15 Ini Yang Menonton Ya Silahkan Ayo Kurang Satu Ya Anak-anak Ya Ditunggu Kurang Satu Silahkan Ya Silahkan Anak-anak Satu lagi Segera Ke Google Chrome Ya HTTPS Titik 2 Garis Miring 2 Kali Join .quisis .com Ya Kemudian Ketik Kode Angkanya 360 807 Ya Jangan Lupa Langsung Ketik Nama Dan Kelasnya Silahkan Ayo Baik Kalau Tidak Ada Kita Mulai Saja Sembilan Ini Mohon Untuk Yang Sudah Masuk Kita Mulai Ya 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 Selamat Ya Terima kasih telah menonton 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 Terima 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 menonton